Ini apa? Tahu Dan anak-anaknya ada yang udah jadi pengusaha Ada yang udah jadi dokter spesialis Dua terus Berangkatin orang Tunya Haji Semua murni dari usaha gorengan Coba Masya Allah Aku baru pulang sekolah ya Dari TK Bandung Pagi TK Bandung Pagi Aku mau ngemil gorengan Gorengan Anak kecil udah ngerti gorengan Makanya gorengan, micin Makanya badannya segini ya Ini sehat ini TK Masih cocok kan gue jadi anak TK ya sebenernya Anyway hari ini gue lagi ada di Jalan Bangawan Jalan Bangawan ini ada gorengan yang legendaris di Bandung Gorengan doang tapi legendaris Nah ini nih Gue baca di artikel kan sebelum gue review Pasti gue baca di artikel dulu Ada satu info yang menarik Ini tuh salah satu bukti Rejika Allah tuh dari mana-mana Yang owner si gorengan ini Dari jual gorengan doang Dia bisa berangkatin orang tuanya pergi haji Bisa nyokolain anak-anaknya sampai tinggi Sampai universitas sampai jadi mahasiswa Berarti gokil banget ini gorengan Dari 1970 Mendingan daripada gue Yuk kita beli gorengan Terima kasih Terima kasih Diasnya kayak gini gorengannya Aduh.. 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 Dengan nanas siapa nih? Wendra Hari ini gue mau pengen cobain Gorengan cendani kira-kira Yang nanas gorengnya ada? Ada.. Boleh cobain nanas gorengnya Nih nanas goreng 2 Pisang goreng 2 Berapa langsung bayar aja Dua belas lima Kalau dua lagi 15 ribu Dua lagi ini 15 ribu Ini nanas goreng lagi Satu Terus apalagi yang belum mainnya apa? Kacang hijau Boleh Mantap Tambahin 2 Baik sekali Kita makan dimana ya? Mabondong Iya cuma dikasih Gapapa kan Semua orang pengen punya lapang panggung Iya lah Kita diponusin ya Ini yang punya Belum Tar sore Oh tar sore biasa datang lah Ini aweng gas Yaudah ini kadang dari 1970 Tadinya di Jalan Cendana Di Jalan Cendana Yang pas lambung merah itu Pindah ke pengawan Ini lokasi kedua? Oh lokasi ketiga Pertama di Jalan Cendana Kedua pindah di Jalan Pengawan Yang dilapas ke sana Sekarang ke sini Oh ini lokasi ketiga Ini Aisyah apa nih? Sorot dulu nih Akomeng Akomeng? Oh panas yang lucu eh Yaudah Ini udah dibeli 15 ribu Dapetnya Wah gila banyak banget Kita langsung aja cari makan Jomblo-jomblo saya pada kesini Beli warna gak enak sih Itu Yaudah Makasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini weh Gini Di Bandung emang paling enak ini Duduk Sore-sore Suasana adem Ini sebenernya kurang satu kopi Atau enggak teh as manis Disini Gue udah punya tahu Tapi yang spesial itu Tuh Lupa gini Tempenya Demdut-demdutnya Wow Tuh 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 Wow Sama Nanas goreng Ya Nanas Nanas goreng Kayaknya ini ya Cobain dulu yuk Kona pisang Bismillahirrahmanirrahim Udah pisang Ya elah dari segi bentuknya Udah keliatan Ini apa? Tahu 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 ya Sepertinya Ini gue dengan biasa ya Cuman karena Dari segi kualitas emang Ini termasuk yang enak Crunchy Dan tahunya juga Kayaknya bukan tahu yang ece-ece Cuman sayang ini Dia tahu isi cuman toginya dikit Good Cuman yang enak Makan gorengan Pakai saus Mbak ya Ini yang ngerjalah Benerah aku duduk di bawah Hehehe Aku juga duduk di bawah Ayo ayo Caminya enak banget Caminya enak banget Hmm 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 Capa? Hmm Wow Tempanya pada tebel ya Tapi Crispy banget Crispy Tebel Gak merok Oke Umi Hmm Hmm Ubinya manis ya Wah Untuk ukuran Ubi yang tebel ini Manis Cuman maksudnya Gak terlalu ini banget lah Cuman kan ini tebel banget ya Manis siapas Manis siapas banget Tempenya sih aku suka banget Gede-gede Cukain ya Hmm Hmm Tempenya the best Enak banget Ya Tempenya juara ya Tempenya juara Ini basicnya juara banget Ini dari tadi ya yang beli ya Emang gak ramai Cuman Selalu ada Satu dateng Satu pergi Satu dateng Satu pergi Terus dateng lagi Selalu kayak gitu dari tadi yang beli Mantep Mantep Sampai kita betulnya udah macet Jadi kita dilihatin Jadi kita dilihatin Hmm Cik Mas Leongnya baru keluar Oh baru keluar Iya Itu namanya Mas Bunggel Mas Bunggel Iya Bunggel Bunggel Bunggel.com Iya Bunggel Spesialnya di gorengan Cendana Gak semua gorengan punya ini Tapi disini mereka jual namanya Nanas goreng Nanas digoreng Orang ubi biasa Pisang biasa nanas cuy Let's go Mantep banget Bener bener dalam itu segernya nanas Ini deket banget sama jalan Riau Deket banget sama gore Silewangi Depan Indomaret Mengawan Ntar kita kasih lihat Ini Ngetahul lagi Mas Bunggel yang nanya-nanya dikit aja nih Kenapa orang-orang harus ke gorengan cendana dibanding gorengan lain Ya Itu karena udah Bagi dari set Bagi dari set Bagi dari selanggan juga Jadi gak enak kan Kalau itu Bener 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 Ini yang terkenal sama gehu nya Gehu ya Jadi kalau Kalau makan walaupun Pakannya buat Kalau juga masih enak pesannya Oh Ini Renyah karena emang Bahan-bahan yang dipilih Aku tanya tadi Bahan-bahan yang bagus Terus bukan Bukan yang bandel Biasanya kan Kalau misalnya yang bandel Ada penggorengan pakai plastik Biar lebirnya Tapi ini gak Semuanya bahan-bahannya bener-bener dijaga Kalau misalnya dia Kualitasnya gak oke Gak mungkin ini bertahan Dari tahun 1970-an Sampai sekarang ini Dan anak-anaknya Ada yang udah jadi pengusaha Ada yang udah jadi dokter spesialis Dua Terus Berangkatin orang tua nya haji Semua murni dari usaha gorengan Coba Masya Allah Kalau misalnya emang Allah udah bilang Rejeki diatur Udah kayak gitu dah Mau jual gorengan Mau jual apa Rejeki semua ada di tangan Allah Pokoknya Rinding dengernya Itu segitu berapa sih Serkentang lah Apa tuh Berapa kentang Berapa kentang Berapa bintang Segitu Yang paling kuat Seratus Seratus Ini gorengan Berani minyak Gorengan pasti bagus Jadi gak terlalu renyah ya Kalau minyaknya Banyak Jadi lebih Begar Dan disini tadi Dia bisa habis sehari Sekitar 3000 pieces gorengan rata-rata 3000 pieces gorengan Satunya 1250 Dihitung aja lah ya Di rumah pake kalkulator Nah itu lagi goreng pisang Udah sama Ini bareng Mas Komeng Ikut dong Nah Ini Percayaan ya Owner gorengan Cendana Dari tahun 2008 ya Mas Komeng Jadi disini tuh Emang Murni gorengan semua Dari tahun 1970 Wajib dicoba Kalau lagi di daerah Bandung Ini sama Riau deket banget ya Deket Sebelah Jalan Riau Ini Jalan Bangawan Pokoknya deket Siliwangi juga kan disitu Siliwangi Oh Siliwangi sana Atau haram Ini Jalan Bangawan Mas Oh Jalan Bangawan Yaudah Langsung aja Ketemu sama Mas Komeng Minta ini Cobain Nanas goreng Pisang Sama tempe Sama gehu Biasanya kalau bulan kuasa lah Ya harap dah Kalau misalnya Pengen Langsung dateng Langsung dilayanin Rame pasti Yaudah Makasih banyak udah nonton Ngikutin Gua Kulineran di Bandung Ini Seneng banget Bisa ketemu gorengan yang legendaris di Bandung Thank you banget Mas Komeng Semoga sukses selalu Saya selalu Kalem buat Ini Kosnya Siap aja Terus juga Uplight Oh iya Jangan lupa follow instagram ku juga di At Bungkos Network Dan instagram Mas Komeng Dimana nih Komeng Paisal Komeng Paisal Paisalnya gimana tulisannya K O M E G F A I S V nya pake F apa F Pake V Oh V Faisal Kami yang Faisal tulis ini cari ya Di follow ya Kalau misalnya Emang kapan goreng Nanas Baru goreng nanas Baru langsung diserbuk disini Jadi masih anget masih enak Oke nih Satu dan tiga Peace Gini 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 Gini